Halo guys, welcome back to my channel Sebelum kalian nonton, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Jadi, di video kali ini, aku bakal sarapan, sarapannya aku pakai soto Ini sotonya itu sangat murah banget, harganya cuma 10 ribuan Dan itu dapat banyak, teman-teman bisa dilihat Ini tuh banyak banget, enak, ini langganan aku Dan ini tuh pakai ceker, kita langsung buka aja ya teman-teman Nah, ini teman-teman sotonya itu udah kebuka Bisa kasih sambal aja ya teman-teman Aku gak bosen ya teman-teman, buat kalian yang doyan pedes Kalian bisa tambahin ini Karena aku selalu sedia ini di rumah Karena ini tuh sangat pedes banget Ini tuh produknya Aida Ini produknya pokoknya di tempat aku Enak banget Selain itu, aku juga mau pakai nasi Nasinya sebakul, karena aku pengen gendut Jadi aku harus makan banyak ya teman-teman Sebelum makan, aku aduk-aduk dulu ini Sotonya biar bumbunya itu bercampur Pokoknya buat kalian yang mau sarapan Aku saranin kalian sarapan soto By the way, aku nasinya ini masak sendiri Ini adalah sukar, it's worth sukar Banyak, banyak, aku masak nasinya Banyak-banyak, enak masak nasi sendiri Hmm, pedes banget Terus telurnya Teman-teman Nggak ngomong aku hari ini udah mandi loh teman-teman Karena Nggak kerja libur Jadi aku harus mandi Karena biar nggak bau Biar para followers aku Makin tertarik Untuk melihat video aku Kita lanjut aja ya makannya teman-teman Lanjut lagi Karena ini masih banyak Gila Padahal ini cuma satu dituanginnya Apalagi kalau dua udah bersukuran ini Ini masih banyak Ah, jatuh Lalu kenyang Dagingnya Ket歌 NU Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Aduh kenyaaaang 1 dari 10 aku nilai ini ya angka 8 ya soalnya ga terlalu enak-enak banget ya tapi dengan harga 10.000 ini kayaknya mendingan sih enak aku kasih nilai 8 habis tinggal nasi, nasinya masih banyak soalnya aku ga banyak makan nasi nah temen-temen mungkin itu dulu video dari aku semoga di video kali ini kalian suka, kalian menikmatinya dan menjadi motivasi buat kalian kalo mau sarapan pagi jadi aku saranin kalian kalo sarapan pagi tuh pake nasi dulu ya temen-temen jangan atau engga roti gitu kalo orang kaya kalo kan orang menengah kebawah jadi aku nasi aja ga lepas pokoknya tetep support aku ya temen-temen buat kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke temen-temen kalian pokoknya aku mohon bantuannya sekalian buat support terus channel youtube aku semoga aku bisa menghibur kalian sampai jumpa temen-temen di video berikutnya kalian harus tetep nonton ya temen-temen awas aja kalo ga nonton terus kalo ga nonton ya liat aja sampai jumpa